Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda hari ini kita mau bahas tentang perbedaan kain tule brokat dan satin organza ya sebelumnya diklik like dulu dan subscribe nya nah yang pertama saya mau bahas tentang kain tule dulu ya Bunda kain tule itu adalah kain seperti jala dengan lubang-lubang kecil namun sangat ringan kuat dan tahan lama ya juga gak kaku tapi ada juga yang lembut kain tule itu digunakan biasanya untuk kebaya gaun kostum balet dan lain-lain kalau kain brokat itu kain yang kaya akan dekorasi sering dibuat dari sutra berwarna biasanya sih warnanya emas perak karena tampilannya menarik brokat biasanya menjadi pelapis utama dalam pembuatan busana yang berikutnya itu kain bahan satin organza satin organza ini ciri-cirinya dia kainnya tipis lapisannya tipis lembut transparan dan agak kaku ya Bunda juga agak tebal dan berkilau nah Bunda sekarang aku mau tunjukin nih ada beberapa macam tule ya yang pertama tule mutiara dulu aku mau tunjukin tule mutiara dia seperti ini ya lihat ya Bunda ada mutiaranya terus di ujung sisinya itu ada bordirannya seperti ini ya nih Bunda ya nah oke next yang berikutnya tule bordiran nah yang bordirannya kurang lebih seperti ini dia motifnya lebih besar dan disisinya juga ada bordirannya seperti ini tiap sisinya ya nih Bunda nih Bunda nih Bunda nih Bunda tuh ya satu lagi nih dia juga motifnya bordir 頻 hai apa-lihat Hai biasanya hadung cara hai yang berikutnya ini jadi ke cabin ah bahan berukat, contohnya seperti ini nah untuk bahan berukat dia jaring-jaringnya lubangnya lebih besar seperti ini lihat ya bunda dan di setiap sisinya itu dia ada sisa benang kayak gini ada sisa-sisa benangnya beda sama yang kalau dia di setiap sisinya itu bordiran kalau untuk berukat dia gak ada bordirannya dia di pinggirnya itu sisinya itu sisa benang seperti ini ya oke nih bordirannya kayak gini, setiap sisinya itu ada bordirannya nih nah yang kalau bahan berukat dia seperti ini bunda sisinya itu tidak ada bordirannya tapi ada sisa kain seperti ini ya nah kayak gini bunda contohnya ya di sisi-sisinya tidak ada bordiran tapi ada sisa benang seperti ini sisa benang ya bunda oh iya maaf ya bunda tadi bukan untuk bahan berukat dia sisinya itu bukan sisa kain maksud saya sisa benang seperti ini sisa benang ya yang kayak gini sisa benangnya ya bukan bordiran ya bunda berbeda dengan yang bahan tule nah yang berikutnya ini satin organza sedangkan untuk organza dia contohnya seperti ini ya dia seratnya lebih rapat bahannya lebih tebal lebih tebal dan lebih halus tapi juga lebih kaku ya bunda seperti ini contohnya dan biasanya memang kalau untuk organza dia tanpa motif kayak gini ya bunda kurang lebih pinggirnya tanpa bordiran juga nah untuk bahan yang organza satin organza itu bisa digunakan untuk pakai gaun ya bunda biasanya itu buat cara-cara semi formal ataupun formal buat pakai kerudung juga bisa udah jadikan hijab juga bisa terus biasanya sih bunda ya kalau misalkan kita sering melihat kerajinan-kerajinan itu biasanya bahan satin itu yang organza ini bisa buat untuk kerajinan tangan seperti itu selamat menikmati oke bunda sekarang untuk cara pemeliharaan kain tule ya kain tule itu baiknya dicuci dengan tangan kalau mau dicuci pakai mesin cuci juga bisa tapi sebelumnya dimasukkan dulu ke dalam laundry bag nah kenapa begitu supaya bahannya nggak sobek saat dicuci terus setelah dicuci baiknya kalau mau dijemur jangan langsung terpapar sama sinar matahari bahan tule itu mudah kering ya bunda kalau bunda mau disetrika jangan dengan setrika listrik tapi dengan setrika uap terus hindari melipat tule setelah disetrika dengan uap baiknya digantung ya bunda supaya serat kainnya tidak rusak kalau untuk berukat cara pemeliharaannya itu juga sama hampir sama sih bunda sama tule kalau bunda mau cuci sebaiknya dicuci dengan tangan sebelum dicuci direndam dulu ya menggunakan deterjen yang berbahan lembut kalau kena noda misalnya kena noda nih bunda oleskan dulu dengan perasan jeruk nipis diamkan selama 10 menit baru direndam dengan deterjen terus untuk berukat jangan disikat ya bunda karena bahannya mudah rusak terus juga nggak boleh diperas dan dihindari menggunakan mesin pengering kalau mau dijemur jangan dijemur langsung terpapar sinar matahari cukup dianginkan saja untuk menyimpannya bunda juga harus digantung jangan dilipat ya maaf bunda kalau untuk brokat dia baiknya dilipat jangan digantung ya karena bahannya melar kalau untuk bahan satin organza pemeliharaannya juga gampang kalau bunda bisa dicuci pakai tangan atau pakai mesin cuci tapi ya itu dimasukkan juga ke dalam laundry bag nah pisahkan dulu nih sebelum mencuci dipisahkan dulu dengan bahan-bahan yang mudah luntur ya bunda terus untuk satin organza dia juga pengeringannya cukup dianginkan saja kalau bunda nggak ada waktu nih misalnya untuk nyuci yang berbahan satin organza bisa juga bunda dicucinya pakai sistem dry cleaning nah untuk jenis-jenisnya tule itu ada beberapa jenis ya bunda contohnya seperti sip tule nilen tule polyester tule illusion tule stretch illusion tule dan ada juga tule 3D ya bunda tule atau tule itu sama aja ya bunda dan kalau untuk jenis-jenis brokat itu ada beberapa bunda brokat seperti contohnya ada brokat faranasi brokat siri brokat perancis brokat semi perancis juga ada brokat jepang dan masih banyak yang lainnya jadi perbedaan yang paling mudah untuk diketahui antara brokat bahan tule dan satin organza terlihat jelas dari bentuknya ya bunda kalau brokat dia memiliki motif atau dekorasi bentuk bunga dan lubang-lubangnya lebih besar dibandingkan dengan tule sedangkan tule dia bahannya lebih kaku udah gitu lubangnya juga lebih kecil-kecil seperti contohnya itu seperti saringan teh kalau bunda tahu nah di setiap sisi tule terdapat burdiran ya kalau untuk tule itu di setiap sisinya itu terdapat burdiran ya itu tadi ya bunda perbedaan antara bahan tule brokat dan satin organza semoga video ini bisa menjadi referensi untuk bunda-bunda dalam memilih kain kalau ada saran atau kritik bisa langsung di komen ya bunda di kolom komentar sekian dulu sekiranya itu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati